Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zahra Ledrus NIM 1521 42 2044 Prodi Design Mode Di video kali ini saya akan membahas tentang Busana Korset dan Busana Krinolin Yang pertama, dasar busana Dasar busana korset dan krinolin Berbentuk dasar busana kutang Yang kedua, tekstil Korset biasanya terbuat dari katun tahan pakai Dan dijahit dengan tangan Bugs terbuat dari bahan seperti kayu atau legang Disisipkan di tengah depan untuk memberikan garis yang halus Teknik termasuk boning dan kording menawarkan dukungan tambahan Boning dilakukan dengan menggunakan balin Atau bahan keratin yang juga dikenal sebagai tulang ikan Paus atau diekstraksi dari rahang atas paus balin Yang fleksibel sekaligus suportif Panahan diikat dari belakang Semakin banyak melalui lubang tali logam Yang ditemukan pada tahun 1820 Yang berarti korset dapat diikat lebih erat Yang tiga, warna Menggunakan berbagai macam warna Mulai dari warna gelap sampai warna terang Sesuai keinginan si pemakai Keempat, aksesoris Korset, kalung, topi, gelang, hiasan rambut, topi, dan kipas Yang kelima, sejarah dari busana korset Seorang krinolin adalah rok kaku atau terstruktur yang dirancang untuk menahan rok wanita Populer di berbagai waktu sejak pertengahan abad ke-19 Awalnya krinolin menggambarkan kain kaku yang terbuat dari bulu kuda Dan katun atau linen yang digunakan untuk membuat rok dalam dan sebagai pelapis pakaian Istilah krin atau krinolin terus diterapkan pada pita pengikat nylon yang digunakan untuk menghubungkan dan melapisi keliman di abad ke-21 Pada abad 1850, istilah krinolin lebih sering diterapkan pada siluet modis Yang disediakan oleh rok bulu kuda Dan pada rok lingkar yang menggantikannya pada pertengahan tahun 1850 dalam bentuk fungsinya Rok melingkar ini mirip dengan fartring abad ke-16 dan ke-17 Dan abad ke-18 Karena rok juga memungkinkan rok menyebar lebih lebar dan lebih penuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!